Intro Oke guys, langsung aja Buka aplikasinya, disini aku pakai CapCut Kalian buka Kemudian klik proyek baru Pilih satu foto di video stock Foto background gelap ya guys ya Setelah itu kalian ke belakang dulu Untuk hapus watermarknya Kemudian klik format Pilih yang 9 banding 16 Nah setelah itu kalian bisa lebarkan aja Kemudian tambahkan audio Pilih di extra Pilih video yang udah kalian download Nanti aku sertakan di description box Setelah itu kalian bisa tandain beatnya Dan ini beat yang aku pakai Intro Oke, kalau udah sampai akhir Kalian bisa klik centang aja di bawah Setelah itu atur durasi Untuk foto background gelap ini Dan disini aku pakai di 8.9 Nah setelah itu kita tambahkan 4 foto Nah terus kalian bisa atur durasi dan besar kecilnya ya guys ya Kalau foto kalian kurang besar Kalian bisa lebarkan aja Nah kalau udah atur sampai akhir Kalian bisa kembali ke awal Garis tengah ini kalian kembalikan ke awal Terus menu yang di bawah itu juga kembalikan Seperti semula Setelah itu hidupkan screen record kalian Nah ini aku udah hidup ya guys ya Terus kalian tinggal puter videonya dari awal sampai akhir Nah kalau sudah sampai akhir Kalian bisa matikan screen recordnya Setelah itu gak usah simpan Kalian tinggal klik silang aja di kiri atas Terus klik titik 3 pada proyek yang tadi ya guys ya Kemudian pilih yang duplikat Terus kalian buka yang salinan itu yang duplikat aja Jadi biar gak merubah yang awal ya guys ya Sewaktu-waktu kalau misalnya kalian mau merubah yang awal itu Jadi gak bingung Nah kemudian kita hapusin aja proyeknya Karena kita cuma butuh soundnya sih ya Nah karena ada sisa satu foto yang gak bisa dihapus Terus kita tambahkan dulu video screen record tadi Nah seperti ini Setelah itu kalian bisa sesuaikan Jadi awalnya itu ada dimana Kalian sesuaikan aja gambar di atas sama soundnya ya guys Nah kalian atur depan belakang Terus foto yang tadi yang belakang itu Kalian tinggal hapus aja Nah karena videoku ini screen recordnya dari iPad Bentuknya juga kotak seperti ini Aku mau atur di edit dulu Aku pangkas jadi 9 banding 16 Tapi kalau screen record kalian sudah pas gitu Ukurannya Kalian bisa lewati cara ini ya guys Nah kemudian kita lebarkan dulu ini Sampai menutupi background belakang Setelah itu kita bagi-bagi videonya Nah di awal seperti ini Yang pertama Terus yang kedua kalian lihat aja Sesuaikan yang atas tuh Nah pokoknya batas-batasnya itu Sama beatnya Ini pokoknya kalian bisa lihat ya guys ya Kalian sesuaikan potong-potongnya itu Nah setelah terpotong jadi 6 bagian Kalian bisa ke klip yang kedua Atau video yang kedua ya guys ya Nah disini yang kecil ini kita tambahkan animasi Pilih di kombo Terus kalian geser aja sampai ada balik 4 Nah yang seperti ini ya guys ya Setelah itu kalian tinggal geser aja ke video yang nomor 3 Sampai seterusnya itu juga tambahkan animasi yang balik 4 Nah kemudian kalian tinggal hapusin aja dulu nih semuanya ya guys ya Sisain satu yang video kedua Tapi tenang aja kok guys Nanti kita kembalikan lagi Karena kita mau simpan ini aja Nah sisa ini ya guys ya Tadi musiknya juga kalian hapus Setelah itu kalian tinggal simpan aja dulu Nah kemudian jangan klik selesai Klik tanda panah ke kiri ya guys ya Yang kembali Kemudian klik menu kembali Nah kembalikan semua seperti semula Nah sampai ini ya guys ya Setelah itu video yang kedua ini kalian hapus Nah ganti ke video yang kita simpan barusan Oke setelah itu kita atur durasinya Nah tapi aku mau atur yang nomor 2 ini dulu ya guys ya Yang video kedua ini Kalian aturnya tuh dari depan Jadi 0.6 Baru atur yang video yang depan Yang pertama ini Nah ini aturnya dari belakang Kalian bisa tambahkan Nah seperti ini Setelah itu kalian bisa ke video yang ketiga Ini video yang foto-foto ini ya guys ya Kalian letakkan garis tengah ini Ada di belakang video Nah di akhir video ini ya guys ya Kalian klik yang perbesar itu Menu perbesar Nah muncul seperti ini Kalian screenshot Kembali lagi Terus geser sampai di video yang keempat ini Letakkan garisnya ini ada di belakang videonya Perbesar lagi dan screenshot Lakukan sampai akhir video ya guys Jadi kita cuma ngambil waktu video itu Atau gambarnya itu ke bawah seperti ini ya guys Oke setelah itu kalian bisa kembali ke awal Karena kita mau tambahkan efek keyframe ya guys ya Nah kalian klik untuk video yang pertama ini Nah di awal Kalian perkecil aja Kurang lebih segini Setelah itu kalian geser sampai di titik setelah detik kelima Kalian bisa lebarkan sampai melebihi background Atau menutupi background seperti ini Dan otomatis sudah ada keyframe nya ya guys ya Nah kemudian di akhir video yang pertama Kalian bisa perkecil Nah kurang lebih segini Setelah itu untuk video yang kedua Kita tambahkan keyframe juga Nah kalau kalian kerepotan gitu ya Atau susah gitu Terlalu kecil kalian bisa lebarkan videonya Nah di awal ini kalian bisa sesuaikan aja Tambahkan keyframe itu Jadi sesuaikan sama video Akhir video yang pertama tadi ya guys Terus akhir video yang kedua ini Kalian bisa turunkan Nah seperti ini Nah kemudian untuk foto yang ketiga sampai terakhir ini Kalian hapus aja Karena kita nanti Mau tambahkan foto-foto yang lain Tapi kita ke aplikasi piece art dulu Kemudian klik tanda plus di bawah Setelah itu pilih foto-foto yang tadi kita screenshot Pilih menu potong atau gambar gunting Terus kalian seleksi seperti ini Kemudian klik tanda panah ke kanan Nah kalau misalnya masih ada yang belum terseleksi Yang bawah kalian bisa tambahkan aja Pake gambar pena itu Kalau kelebihan pake gambar penghapus Jadi yang bawah gak usah rapi juga gak apa-apa Nanti karena kita tutupi pake sinar gitu ya guys Nah kemudian kalian klik simpan dan simpan lagi Setelah itu klik menu kembali Pilih yang jangan simpan Terus lakukan cara ini sampai 4 foto screenshot tadi ya guys Oke setelah itu kita kembali ke cap card Ke proyek yang tadi Nah ini tambahkan foto-foto yang awal Nah foto-foto ini ya guys ya Kalian atur lagi durasinya Sama seperti yang tadi Nah setelah itu Letakkan garis tengah ini Yang putih ini Di foto yang pertama Kita tambahkan overlay Nah tambahkan foto yang tadi kita edit di piece art Nah jadi berupa png ya guys ya Seperti ini Terus kalian tinggal samakan aja ukurannya Sama video yang sebelumnya Nah ini lakukan sampai akhir video Pokoknya kalian koreksi ya guys ya Besarnya itu dari sini Nah sampai belakang itu Kira-kira ukurannya sama atau enggak gitu Oke setelah itu kita kembali ke video Atau foto yang pertama ini Kita tambahkan overlay lagi Nah pilih foto yang sama Terus perkecil Dan atur durasinya itu Pokoknya ukurannya sama Seperti yang atas Setelah itu kalian salin Dan letakkan di bawahnya Nah untuk overlay yang ketiga ini Kalian jangan lupa Hapus latar belakang Nah jadi png ya guys ya Setelah itu kita tambahkan keyframe di awal Harus sejajar Untuk overlay yang satu sama dua ini Terus geser sampai di tengah-tengah titik Ke satu sama dua Kalian naikkan aja ke atas Nanti udah otomatis ada keyframenya ya guys ya Nah naikkan pas di tengah-tengah Kalian kalau ingin tahu Ini letaknya udah di tengah atau belum Jadi patokannya itu sama Empat garis biru ya guys ya Yang ada di atas Bawah Kanan kiri Nah setelah itu kalian jangan lupa Ini dibesarkan gitu Fotonya Kurang lebih segini Terus yang paling bawah itu Foto pngnya Jangan sama besarnya Jadi lebih kecil Nah setelah itu kalian geser Sampai di titik yang kedua Nah untuk foto yang kedua Kalian bisa geser ke kanan Terus foto yang ketiga Pngnya itu geser ke kiri Terus setelah itu geser lagi Sampai di titik yang ketiga itu Nah untuk overlay yang kedua Ini geser ke kiri Jadi kebalikannya yang tadi ya guys ya Nah untuk pngnya ini geser ke kanan Jadi kanan kiri kanan kiri gitu guys Pokok letaknya kanan kiri kanan kirinya itu Ada di setiap bit atau titik-titik itu Pokok intinya itu overlay yang kedua Sama ketiga ini Jadi berlawanan gitu ya guys ya Jalannya satu ke kanan Satu ke kiri gitu Pokoknya gantian mengikuti bitnya itu Nah kalau udah kanan kiri Kalian bisa kembali lagi Ke tengah-tengah titik Nomor dua sama tiga Nah ini letakkan fotonya itu Di tengah-tengah Nah pokoknya ada Empat garis biru kanan kiri Atas bawah ini ya guys ya Nah letakkan di tengah ini dulu Setelah itu kalian bisa naikkan sedikit fotonya Nah jadi efek jedak-jeduknya itu ya guys ya Terus overlay yang ketiga ini juga Letakkan di tengah gitu Posisinya Terus ke atas kan gitu sedikit Kemudian geser lagi Sampai di tengah-tengah titik Antara titik ketiga Sama ketitik keempat Caranya juga sama Pindahkan ke tengah Terus naikkan sedikit Nah disini juga Di titik keempat sama lima Ini pindah ke tengah Terus naikkan sedikit Nah jadi hasilnya seperti ini ya guys ya Terus lakukan yang sama Sampai akhir video Jadi pertama tambahkan foto yang sama Seperti foto backgroundnya Terus atur durasinya Kemudian salin Nah jangan lupa yang bawah itu Bikin hapus latar belakang ya guys ya Nah kemudian kalian bisa Tambahkan keyframe Oke kalau udah sampai akhir Kalian bisa kembali ke foto yang pertama ini Kita mau tambahkan efek ya guys ya Kalian kembali ke menu awal Klik menu efek Atau yang gambar bintang itu Nah setelah itu Kalian tinggal geser aja Menu di atas itu Ada bingkai Nah disini pilih yang fosfor warna Setelah itu kalian atur durasinya Sama seperti video yang atas Nah kemudian kalian tinggal salin aja Nah kan muncul di samping gini ya guys ya Jangan lupa atur durasinya juga Sama kan seperti atas Nah setelah itu kita Kembali ke foto yang pertama ini Kita tambahkan efek lagi Pilih di dasar Setelah itu cari yang kabur Nah kemudian kalian atur durasinya Sama seperti yang atas Terus kalian klik yang objek Menu objek itu di bawah Pilih yang overlay yang kedua Nah jadi ngeblur gitu ya guys ya Foto yang kotak kecil itu Setelah itu kalian salin Terus jangan lupa Ganti objeknya ke overlay yang kedua Terus kita kembali lagi ke foto yang pertama Kita tambahkan efek lagi Pilih di aneka ragam Nah cari yang sorot ini Kemudian klik centang Terus atur lagi durasinya sama seperti yang atas Nah untuk ini objeknya tetap aja di video utama Kalian tinggal salin dan atur durasinya Nah terus kalian tinggal salin aja Ini lagi kita bikin dua ya guys ya Nah ini letakkan di bawah sini Nah untuk ini objeknya kalian ganti di overlay yang pertama Nah foto PNG ini ya guys ya Setelah itu kalian tinggal salin-salin aja Pokoknya setiap kalian salin jangan lupa objeknya kalian ganti Oke setelah itu kalian bisa koreksi putar videonya dari awal sampai akhir Oh iya untuk soundnya kalian jangan lupa ini di off kan ya guys ya Oke kalau kalian rasa udah cocok udah pas kalian bisa simpan atur resolusinya Terus tunggu aja sampai 100% dan klik selesai Oke sekian ya guys ya video ke kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, juga share Dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapet notifikasi video-video aku selanjutnya Thanks for watching Tata semoga kalian sehat selalu